Yo, Fikurintasi yang selamat datang kembali di Kila Apologi dan sekarang kita.. Ah, s**t! Kerep, s**t! Ini sekarang kita lagi perjalanan ke Kiyo Hobby Shop, dia baru buka. Yang awalnya kan katanya dia mau buka pertengahan November, tapi dia baru buka pas 12.12, tapi karena gue nggak sempat sana pas hari buka, gue dateng ya, H1 lah. Jadi ya, kita langsung, let's go aja. Siap, siap. Kila! Gajiku! Siap, sekarang kita sudah ada di depan tokonya, seperti bisa kalian lihat di sebelah sini. Mereka bener-bener menekankan siap-siap Kila, karena gue memang siap-siap untuk Kila di sini. Gue nggak tahu gue bakal jebol berapa, yang pasti kita lihat aja dulu di dalam. So, let's go! Hal pertama yang lu temui ketika masuk adalah kafe, jadi gue rasa setelah lu selesai belanja, lu bisa turun, lu bisa ngopi-ngopi, dan lu bisa sedikit meratapi berkilafan lu, sebelum akhirnya nanti lu kilaf lagi. Lantai 1 tuh kalau nggak salah fokusnya ke merchandise. Jadi kayak kantongan kunci, pin, boneka. Ini abang mau ini, abang jangan di kamar. Ntar, liat dulu, liat dulu. Ini apa sih? Tunggu, bentar. Kita baru mulai, kita baru mulai. Tahan diri, tarik nafas, atur nafas ya. Atur nafas dulu. Ini pelasi RS Kigal dari Fate juga. Atau kalau seandainya yang lagi mainstream banget, pasti ini sih. Ini apa namanya, Tanjiro dari Demon Slayer, yang tanggal 19 nanti bakal ada fanscreening-nya di Grand Indonesia. Ya mungkin kali ini gue nggak bisa datang. Dulu jaman-jaman gue SMP, yang namanya buku impor, terus setengah hidup nyarinya. Dulu tuh cuma ada satu toko, kayak satu atau dua toko di PIM namanya Kinokunia. Kalau kayak sekarang, lu juga bisa nyari di sini. Oh, ada buku macam ini. Ini AOT yang udah mau ending-ending. Wah, dia mau bong spoiler nggak deh? Nggak, oke. Baru tau loh, Konosuba ada ininya. Ada komiknya ternyata. Konosuba cuma nggak bisa dilihatin dalamnya. Ini figur siapa? Nggak tau ya bentar, kita fokus dulu. Figur tuh kalau lo turutin semuanya, susah. Karena banyak yang bagus. Jadi lu harus tau target dulu pertama. Target gue pertama ke sini, Fate dulu. Oh, ini ada FGO. Dari mana? Ini yang Shinjuku punya, mestinya ada Jalter. Nih, masa di Jalter. Nggak ada Jalter, ini Shinjuku punya soalnya. Nggak ada ya? Jalter, Jalter. Kalau ada Jalter lo. Mau dong, mau dong. Sorry mau nanya. Ini Nakimakura ya? Ini bungkus Nakimakura. Kairnya itu doang, Kak. Yang buat dipanjang di tembok. Oh. Bukan Nakimakura. Oh tak kira, Nakimakura. Tapi berarti kalau Dekio itu semuanya resmi? Merch resmi ya? Ya, itu adalah original. Jadi biasanya kan ada topu yang jual kaos cetak sendiri. Iya, itu dia maksudnya. Nggak salah. Itu ya susah nyarinya. Iya. Soalnya kita mau mendukung industriya secara langsung. Oke. Itu kayak gitu sudah menggoda sekali tuh kalau dilihat. Itu velvetnya Alter ya? Kita macem-macem lah. Jadi ada... Ini velvet Alter, bener-bener velvet Crow. Jadi dari Tales of Zestiria lah. Oh. Jadi ya... Itu Ainz Ulgun Overlord, Megumin, semua orang tahu lah. Pastilah kalau itu lah ya. Iya. Jadi berarti kita langsung lantai atasnya. Lantai 2 fokusnya ke price. Ke price figure. Atau istilahnya yang kalau nyari yang budgetnya dibawah 1 jutaan. Bahkan di bawah gope sih rata-rata. Di bawah 500. Harga memang di bawah. Tapi paling nggak, price figure yang gue lihat sekarang rata-rata tuh dekil mukanya oke. Dan bahkan dekil catnya juga oke sih. Ini Aqua Emilia Version. Dan ada Emilia Aqua Version. Ternyata mereka crossin ya. Dek. Belakang adek. Wah. Ini semua. Bahaya ini. Ini modern yang Trivas punya. Ini ya versi price figure-nya. Aduh ini sebetulnya bagus sih sayang. Gue nggak terlalu ngefans sama Tamamo sih. Nah ini waktu itu gue menang. Gue menang. Gue dapet ini menang dari lelangan Akio. Ini apa gue baru lihat loh. Ini figur lama ya. Ini figur Nero yang termasuk bagus loh. Pertimbangan, pertimbangan. Ini pertimbangan. Ini Nitocris. Nitocris itu bani coklat waifu. Dulu tuh pas gue lagi ngincer Skadi. Gue malah dapet ginian. Tapi ya nggak jelek juga sih. Aduh ini gue bandernya nggak dapet. Tosakabe Hime. Sampah sih. Cuman gue demen aja karakternya dia. Wah. Pelasur lagi nggak? Ini adalah servan. Servan gratisan pertama gue. Cuman. Jujur gue kurang suka sih sama detil mukanya. Makanya walaupun gue rasa detil bawahnya bagus. Detil bajunya. Cuman gara-gara detil mukanya gue kayak. Jawes lah. Kayaknya nanti dulu aja. Ini siapa ini? Ilya ya. Oh iya loh. Ini Ilya yang Furyu punya ya. Bagus loh. Untuk pecinta paha Rika. Aduh. Ini ternyata bagus banget loh. Ini, ini. Aduh ini, ini. Ini salah satu anime terbaik pada masanya. Kenangan masanya SMP banget. Anime Love. Osuki Mamako. Lukasan online. Loh. Tapi nggak deh. Pertanyaan terbesar gue. Kenapa Grand Blue sedikit banget. Figurnya. Padahal Grand Blue itu. Game-nya ya lumayan gede. Dan bahkan mereka punya fighting game sendiri. Sekarang sama Arc System. Fight gede juga tapi nggak punya. Grand Blue sampai punya EP-nya. Maksudnya kayak mereka tuh ada versi fighting game-nya. Mereka dikit lagi mau ada versi RPG-nya. Tapi kenapa figurnya tuh. Yang bisa gue temuin cuma dua ini doang. Dimana-mana. Lancelot sama Narmaya. Gue nggak teruskan Narmaya dan gue juga. Benci bangsa sama Lancelot. Kalo main online jadi lupakan. Kalo ada Metera gue mau. Coba kita lihat. Di sini ada yang menarik nggak Android-nya. Akumino. Ruhasi. Ini best girl-nya sebetulnya ini. Ini best girl-nya. Bukan yang menang. Oke lah ada alternate ending-nya. Cuman nggak gue nggak terima. Gue tetep ini favorit gue. Milob sejuta umat. Ini nih. Mamako Osuki. Ini nih. Premium Nendo SM juga hara. Wow. Dapetnya dapet paket gitu loh. Tuh ada paket-paketannya. Gue kebayang sih gue bakal ngambil apa. Cuman. Coba naik dulu yuk. Lantai tiga. Masih ada. Karena katanya. Jam-nya tuh ada di lantai tiga. Ah ini lantai tiga. Ini poin pentingnya. Inilah inti dari perkilapan. Scale figure. Figma. Dimana gue mau mulai segalanya. So let's go. Jalter, 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 jalter. Ini kalau abang majang ginian di kamar. Diusir mama di kamar. Serius nih mereka punya figma jalter. Nah coba nanti dulu di sini ada apa. First ever figma. Nggak ya. Tuh. Ini pasangan sama ini soalnya. Kalau mau dibikin shot sih bagus banget. Versi Vanilla. Versi Onesan-nya. Ini versi Imoto-nya. Ini Imoto-nya. Oh ini disuka kenapa mahal banget. Oh. Ini yang Babylon punya soalnya. Jadi dia dapet faux-nya. Dapet jaketnya. Jadi asesorisnya banyak sih. Memang pantesan lah. Harganya agak lompat. Kayaknya gue mau nyelesaikan koleksi Petit Trits gue deh. Soalnya rasanya sayang banget sih. Ini gue yang ini belum selesai. Ini gue belum. Ini gue belum. Jadi gue rasa. Mungkin kita selesaikan aja hari ini ya. Oh Ortinax. Duh. Bahaya banget sih ini ngasih lo. Nah ini dia nih. Baru. Tantangan kita dibalik sini. Inilah dunia. Scale. Figure. Ini yang bakal nguras banget. Udah boleh lihat ada siapa aja. Ini gue udah dapet. Ini gue udah ada. Ini keren banget. Gila. Cuman ngambil ini. Abis itu gue lupakan semua yang lain-lain deh. Terus lihat ini. Ini figur Jalter yang pertama kali banget. Nah ini deh. Ambil gak ya. Ini. Atau yang ini. Ini versi summer-nya dia. Sekasah. Kok Sekasah? Sekah. Wah. Gue sebetulnya gak gitu suka figur bikini. Tapi untuk yang satu ini. Gue entah kenapa. Buset dah. Ini. Very. Very tempting. Ini nih. Guys. Ini Jalter versi anak-anak. Ini namanya Jan Santa Alter. Eh. Jan Alter Santalili. Ini yang versi anak-anak. Dan versi. Versi Natal lah. Edisi Natalnya ini. Usmail Company. Gak akan nyesel sih kalo beli. Paling dompet gue nyesel. Uh. Ini. Mama Okita. Okita Alter. Tuh. Ini lubang hikmatnya keren-keren sebetulnya sih. Cuman kayak gue harus bener-bener menentukan pilihan gue dengan bijak. Siapa yang gue ambil. Ambil yang mana ya? Hehehe. Saatnya eksekusi. Kita sekarang akan mulai kumpulin loot kita. Let's go. Bye-bye. Main gaji. Pak. Gue gak tau gue jadi Alter Fanboy ya. Cuman liat deh. Alter Pak. Alter lagi. Alter. Oke lah. Boxnya gue gak gitu demen. Oh God. Untuk. Untuk. Level Alter mah gila banget ini. Culik. 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 Nendo pertama. Lanjut. Senjogahara. Segini. Oke. Mati gue gak boleh kesini sering-sering. Bahaya kesini tuh kayaknya harus sebulan sekali. Jangan sering-sering deh. Next. Tadi ada sedikit. Ternyata. Ternyata. Nge-print lagi. Bukan 1-180. 1-8. Tapi ya jadi kayak. Salah print tapi. Human error. Tapi tunggu sebentar. Kalau udah jatuh tinta. Bodo amat. Aduh. Jadi. Jadi. Nge-pin lagi. Jadi inilah. Piong. Obis shop. Alpha store yang baru buka. Dari tegang 12. Buat kalian yang emang fokus. Ke fitur anime. Ataupun merchandise anime lainnya. Ini tempat sangat worth it. Dan disini gue juga bersama. Wah. Start kill yang lainnya. Gue berterima kasih banget ya. Keren kali ini. Thank you. Thank you. Thank you. Sukses lah Killacology. Subscribe. Oke. Kata dari gue. Ingat. Ingat pesan gue. Lebih baik menyesal karena beli. Daripada nyusul karena kagak beli. Kalo bintang malam dari Killacology. Bye bye.